Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari bersama-sama kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 Ayo mencoba pada halaman 17 Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan Namun, diantaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan berambang Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara, masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina Adalah pengguna bawang merah terbesar Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, dimanakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Angka 1 dan angka 6 ditempatkan Angka 1 kita letakkan di ratusan juta Dan angka 6 kita letakkan di puluhan juta Dan angka 6 kita letakkan di ratusan juta Pada halaman 19, temukan jawabanmu dari soal berikut Satu, tulislah bilangan di bawah dalam bentuk penulisan standar 10 juta, ditambah 2 juta, ditambah 300.000, ditambah 20.000, ditambah 30.000, ditambah 400, ditambah 70, dan ditambah 2 hasilnya 12.323.472 Nomor 2, tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar 4.256.078 ditulis seperti berikut Tiga, buatlah 5 bilangan yang terdiri dari 7-8 angka Bilanganmu harus memiliki angka 0-9, urutkan bilanganmu Yang pertama, 12.563.094 2.6.920.345 3.9.031.254 4.10.254.381 5.2.356.980 Urutan kelima bilangan tersebut dari terkecil ke terbesar adalah 2.356.980.000 6.920.345 9.031.254 10.254.381 12.563.094 4, tulislah bilangan yang diperoleh dari Yang pertama, 745.862 ditambah 10.000 sama dengan Yang kedua, 875.000 ditambah 1.000.000 sama dengan Yang ketiga, 3.174.821 dikurang 100.000 sama dengan Yang keempat, 735.236.306 dikurang 1.000.000 sama dengan 5.aku adalah bilangan antara 6.000.000 dan 7.000.000 Aku adalah bilangan ganjil Angka ribuanku semuanya sama Angka dasarku semuanya sama Jumlah seluruh angkaku adalah 30 Bilangan berapakah aku? Temukan bilangannya sebanyak mungkin Bagaimana kamu menemukan jawabannya? Untuk menemukan jawabannya, kita lihat syaratnya yaitu 1. Aku adalah bilangan antara 6.000.000 dan 7.000.000 Artinya angka yang menempati posisi jutaannya harus angka 6 2. Aku adalah bilangan ganjil Artinya satuannya harus bilangan ganjil Yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9 3. Angka ribuanku semuanya sama Artinya angka yang menempati ribuan Puluh ribuan, ratus ribuan harus angka yang sama 4. Angka yang menempati ratusan, puluhan, dan satuan harus angka yang sama Yaitu angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9 5. Jumlah seluruh angkaku adalah 30 Artinya angka-angka penyusun bilangan itu berjumlah 30 Jadi, bilangan tersebut haruslah berbentuk seperti berikut Perhatikan pada halaman 21 Diskusikan jawaban dengan kelompokmu Apakah hasilnya ada yang berbeda? Perhatikan informasi berikut Buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia Berikut adalah data produksi sebagian buah di Indonesia tahun 2006 Mari kita urutkan dari bilangan yang paling besar hingga bilangan yang paling kecil Urutan bilangan yang paling besar yang pertama yaitu pisang Yang kedua jeruk Yang ketiga mangga Dan yang keempat nanas Buatlah 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0-9 Urutkan bilangan tersebut Bandingkan dengan jawaban temanmu Berilah komentar pada jawaban temanmu Yang pertama 1.983.272 2.2.870.951 3.190.782 4.670.893 Dan 5.486.790 Ayo berdiskusi pada halaman 22 Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo Mereka berancana membuat minuman dari jahe Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu dan Beni Edo ternyata sedang sakit Ia batuk dan demam Edo terbaring di tempat tidur Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe Edo sangat senang Persahabatan mereka sangat indah Mereka memiliki latar belakang yang berbeda Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini Sikap teman-teman Edo mencerminkan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila Yaitu solidaritas antar sesama manusia Ayo berdiskusi pada halaman 24 Bersama kelompokmu, diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berikut 1. Ketuhanan yang Maha Esa Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain Dan kerukunan antar umat beragama 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu 3. Persamaan derajat 4. Menghargai hak azazi manusia 5. Solidaritas antar sesama manusia dan perdamaian Amati gambar berikut pada halaman 25 Setelah kamu mengamatinya, diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas Kelompokan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila 1 dan 2 Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya Jelaskan jawabanmu Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 yaitu Gambar pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Gambar kedua, toleransi kepada agama atau kepercayaan lain Dan gambar ketiga, kerukunan antar umat beragama Perilaku yang sesuai dengan sila ke-2 yaitu Gambar ke-4, menjenguk teman yang sakit Gambar ke-5, menghargai pendapat orang lain Gambar ke-6, membantu teman yang terkena musibah Gambar ke-7, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan pendapat Dan gambar ke-8, menghormati orang tua Berikan tiga contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari Yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila Pilihlah dua dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya Perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari Yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila Yaitu tidak mengganggu teman yang berbeda agama saat menjalankan ibadah Mau berteman dengan teman yang berbeda agama Dan merawat tanaman Berikan tiga contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari Yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-2 Pancasila Pilihlah dua dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya Contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari Yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-2 Pancasila Yaitu menumbuhkan sikap tenggang rasa Menghormati orang yang lebih tua Dan menjenguk teman yang sakit Ayo berkreasi pada halaman 27 Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu Banyak produksi seni yang terbuat dari kayu Salah satunya adalah patung Kamu bisa membuat patung seperti mereka Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain Yaitu dari tanah liat atau lilin malam Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah kasongan berikut Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok Satu, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan Patung tersebut merupakan hasil karya seni rupa dari gerabah yang unik Memiliki nilai jual yang tinggi Dua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut adalah Pemilihan bahan baku yang akan digunakan Ide atau kreativitas Kemampuan dalam mengkombinasikan warna Agar patung tersebut terlihat menarik Tiga, menurutmu Bagaimana cara membuat patung tersebut? Pembuatan patung tersebut menggunakan teknik cetak tekan maupun ukir Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini Dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi Ada tutur kata ibu yang kurang berkenan ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!